Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sekarang OpenCaring Channel akan langsung aja gaca-gaca berhadiah teman-teman semua di paketan Liga Spanyol Tekenyol-kenyol yang Desember karena disini teman-teman semua ada 2 bag yang sangat luar biasa disini teman-teman semua yang paling bagusnya itu ada Konde, Takede-Kede dengan gaya permainannya adalah pembantu serangan, udah ada ahli bola jauh sama pemberi umpan silang dini dia juga bisa kamu jadikan RB sama bagusnya, kemudian untuk keahliannya udah super banget, ada sundulan pengawalan ketat, intersepsi, pemblokir super tes udara, sledding tackle, sapuan akrobatik, semangat juang, ini udah super banget sih untuk seorang CB kemudian yang kedua disini ada Alaba Takabakaba, gaya permainannya adalah pembangun serangan, dia udah punya jago gocek, peluru melesat, ahli bola jauh penembak jarak jauh, dan dia adalah seorang versatil, dimana dia bisa jadi CB, LB, LMF, DMF, sama CMF sama bagusnya, emang ngeri-ngeri si Alaba ini, kemudian untuk keahliannya, teman-teman semua ini menurut gue sih lebih keahlian, ke pengumpan karena disini skillnya itu umpan satu sentuhan, terobos, berbobot, umpan silang akurat, skillbacknya cuma intersepsi sama sledding tackle aja jadi kamu tetap harus nambahin pemblokir, teman-teman semua dan super tes udara untuk si Alaba ini kemudian pemain ketiga yang terbagus, paling ada si Nico Williams, dimana AI-nya udah ngeri-ngeri-ngeri, teman-teman semua udah ada santuhan gada, Marcel Turn dan mantap jiwa sih, untuk si Nico Williams ini, dan juga tentunya teman-teman semua, di kesempatan pertama ini kita akan langsung aja menggunakan teori dari kiri ke kanan terlebih dahulu setelah itu, teman-teman semua kita akan langsung aja menggunakan teori 100 koin batal 2 kali termantul-mantul lanjut saja, teman-teman semua Bismillahirrohmanirrohim, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Alaba atau Konde Alaba atau Konde langsung saja, teman-teman semua, siapakah yang kita dapatkan, langsung saja Bismillahirrohmanirrohim, Konami aku ingin Alaba atau Konde Alaba atau Konde langsung saja, kita mendapatkan Konde, Pak ngeri-geri-geri-geri-geri terima kasih, Konami gila-gila-gila di gacaan pertama, langsung on target mendapatkan Konde takade-kade termantul-mantul, dan juga tentunya gila-gila-gila, ini-ini luar biasa nih teman-teman semua, kita langsung dapat pemain yang tertinggi, teman-teman semua di gacaan pertama, dan juga tentunya sekarang gua akan ubah urutannya, supaya si Alaba jadi di bawah, teman-teman semua karena biasanya, kalau kita udah dapat pemain atas, biasanya kita dapat pemain bawah, dan juga tentunya sekarang kita akan balik aja teorinya dari kanan ke kiri, teman-teman semua mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemain yang paling bawah, karena kita udah membuat si Alaba ini berada di posisi bawah takawah-kawah, termantul-mantul langsung saja, Bismillahirrohmanirrohim Konami, 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 Konami aku ingin Alaba, aku ingin Alaba lanjut saja teman-teman semua, siapakah yang kita dapatkan, ini kalau bisa dapat Alaba, emang ngeri-ngeri sih teman-teman semua hoki-nya gak ketulungan, langsung saja teman-teman semua, disini kita mendapatkan Alaba dong Alaba dong, apakah ini nyata Alaba Konde, dua kali gaca gacaan pertama dapat Konde gacaan kedua, langsung dikasih Alaba emang ngeri-geri-geri sih teman-teman semua hokinya gak ketulungan, lihat teman-teman semua lihat teman-teman semua, gua dua kali gaca aja, langsung bisa mendapatkan Alaba, takabakabah, dan Konde takedekede, termantul-mantul ini mah udah tamat pak, karena tentunya kita cuma nargetin Alaba sama Konde, dan disini masih sisa 800 koinan lagi kayaknya kita coba gaca-gaca berhadiah di paketan Italian Selection aja ya yang Desember, nah disini teman-teman semua yang bagusnya itu ada Siflahovic, pemburu goal teman-teman semua disini keahliannya gak terlalu seksi gak ada skill dribblenya kemudian disini ada Lukman nah ini yang bagus pak versatil juga, teman-teman semua bisa di depan, sayap, dan tengah dan juga tentunya gaya permainannya pemburu celah, udah ada jago gocek lari lincah, peluru melesat dan juga tentunya lari menusuk kemudian untuk keahliannya teman-teman semua dia udah ada sentuhan ganda, marseil turn dan juga tentunya super sap, teka-sap-kesap ini harus dapet sih kemudian pemain ketiga yang terbaik itu Elmas ini juga versatil bisa kamu jadikan CMF pemain sayap tengah dan pemain sayap depan teman-teman semua udah ada jago gocek lari lincah penembak jarak jauh pemburu celah gila-gila Italian Selection ini banyak yang pemburu celah kemudian dia udah punya sentuhan ganda spesial teman-teman semua udah ada sentuhan ganda flip-flap sama kontrol telapak ini mantap jiwa banget pak ini harus gue dapetin si Elmas atau si Lukman teman-teman semua karena dia itu bisa dijadikan pemain sayap tengah dan depan teman-teman semua dan udah ada sentuhan ganda spesial tekesyal-kesyal termantul-mantul dan langsung saja teman-teman semua sekarang kita akan langsung aja menggunakan teori dari kiri ke kanan terlebih dahulu teman-teman semua karena tadi dipaketan Liga Spanyol bagus sih teori dari kiri ke kanan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan antara Lukman atau si Elmas tekemas-kemas termantul-mantul lanjut saja Bismillahirrohmanirrohim Konami, 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 Konami kalau tadi udah ada backnya sekarang aku perlu pemain depan dan pemain tengah langsung saja teman-teman semua Bismillahirrohmanirrohim siapakah yang kita dapatkan apakah kita bisa mendapatkan Lukman atau Elmas apakah kita bisa mendapatkan siapa ini Elmas tekemas-kemas termantul-mantul gerih 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 aduh 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 aku dapat Elmas versi langka pemburu celah yang udah ada double touch spesialnya versati lagi ampun 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 dan juga tentunya ini hoki banget sih teman-teman semua kita bisa langsung mendapatkan pemain yang kita targetkan dan juga tentunya kayaknya ini kita coba gaca-gaca satu kali lagi teman-teman semua mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lukman lagi kalau ini bisa bener dapatkan si Lukman teman-teman semua hokinya udah kayak apotek tutup gak ada obat cuak langsung saja teman-teman semua kalau ini bisa sampai Lukman sih ngeri sih teman-teman semua lanjut saja siapakah yang kita dapatkan langsung saja oh kita mendapatkan si bijol tekejol-kejol termantul-mantul kayaknya hokinya udah sampai sini aja sih teman-teman semua jadi mending kita akan langsung aja racik-racik pemain yang baru aja kita dapatkan selanjutnya teman-teman semua disini gue udah ngeracik tekecik-kecik pemain yang baru aja kita dapatkan dan ini adalah racikan untuk alabak terbaik ya teman-teman semua dimana rating maksimal dia 96 dan boostingannya bisa nyampe ke 99 tak kelan-kelan termantul-mantul kemudian ini adalah statistiknya teman-teman semua dimana umpan rendah umpan lambungnya udah 80 plus lengkungan dan kesadaran bertahannya 99 menaik ke 91 agresinya cuma 85 keteribatan bertahan 90 plus kecepatan akselerasi 80 plus memang ini seimbang banget ya teman-teman semua si alabak ini karena memang dia seorang versatil bisa kamu jadikan pemain sayap back sayap ataupun CB sama bagusnya cuma kamu harus tambahin pemblokir sama sundulan teman-teman semua supaya dia lebih super lagi kemudian tuh dia bisa jadi LB DMF kemudian kamu bisa jadikan dia juga CMF teman-teman semua dan LMF teman-teman semua dia masih tetap 99 tak kelan-kelan termantul-mantul kemudian ini adalah racikan terbaik untuk konde termantul-mantul teman-teman semua dimana rating maksimalnya cuma 95 aja dan rating boostingnya udah bisa nyampe ke 98 dan ini adalah statistik ketika udah kena boosting sundulannya 83 dan kemampuan defensenya udah 90 plus semua ini ngeri-ngeri banget sih teman-teman semua untuk seorang center back dan juga tentunya kecepatannya udah 80 plus dengan akselerasi 75-an staminanya juga udah lumayan bagus di atas 80 tekeluh-keluh jadi cukup awet untuk kamu mainkan di dua babak kemudian teman-teman semua si konde tak kede-kede ini selain bisa kamu jadikan CB dia juga bisa kamu jadikan RB dengan sama bagusnya terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh